Kementerian Kesehatan DASCO menyebut DPR juga akan melakukan pengawasan terhadap langkah pemerintah dalam menangani lonjakan kasus COVID-19. Nah oleh karena itu kami akan minta kepada Menteri Kesehatan dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk melakukan langkah cepat mengantisipasi hal-hal seperti ini. Apakah kemudian langkah tersebut untuk memulai vaksin bagi yang belum atau kemudian vaksin gelombang berikut itu kita serahkan hasil kajian dari Kementerian Kesehatan. Dan kami akan minta Komisi Teknis dalam hal ini Komisi 9 untuk memantau kerja-kerja dari Kementerian Kesehatan dalam mengantisipasi masalah ini. Sebelumnya Suf Midasco Ahmad menyampaikan keprihatinnya atas kasus COVID-19 yang kembali merebak di tanah air. Yang menyebabkan tidak sedikit masyarakat meninggal dunia karena belum divaksinasi. Tim Liputan Berita, Garuda TV melaporkan. Tim Liputan Berita, Garuda TV melaporkan.